Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Jumpa lagi dengan saya di jurnal Bari Kebun Hari ini Masih masuk dalam kategori Tanya jawab melalui DM Instagram teman-teman Sekarang ada yang DM masuk Itu menanyakan rekomendasi Jenis pipi selada Yang Harganya terjangkau Tapi kualitasnya Bagus Karena Si kakaknya itu terbiasa Memakai jenis Selada caipira dan maritima Dari Indusris yang sekarang Saya rasa semua penggiat di Trebonis Sudah pada tahu ya Bahwa varitas selada Caipira dan maritima dari Indusris Sekarang sudah sangat unik Untuk didapatkan Jadi tiba-tiba menghilang saja Dari peredaran Sempat saya tanya di salah satu toko marketplace Yang biasa saya beli di situ Katanya dari pabriknya memang sudah tidak produksi lagi Jadi barangkali ada toko yang masih punya stok Itu pasti akan menaikkan harganya Kondisi seperti ini sudah pernah terjadi sebelumnya Yaitu waktu selada bohemian Teman-teman masih ingat tidak Tiba-tiba hilang dari peredaran Dan kita harus banting setir Ke selada jenis lain Dan sekarang terulang lagi Nah karena untuk proses produksi Tidak boleh terhambat ya teman-teman Jadi kita harus cepat-cepat Cari rekomendasi Kualitas selada apa Yang cocok untuk ditanam di dataran rendah Otomatis dari segi harganya juga Tidak terlalu menguras kantong juga Dan dari segi kualitasnya juga bagus Mungkin minim kelainan gen Atau dari segi bobot Bentuk dan rasanya juga harus kita pertimbangkan Nah di belakang saya ini teman-teman Ini ada dua jenis varian selada Yaitu jenis selada Lily Bell teman-teman Namanya cantik sekali Namanya Lily Bell dari Bejosit Yang nanti kita akan battle-kan dengan Jenis selada RZ Junction Kesetulan RZ Junction saya Stoknya tinggal 2 batang ini Yang alhamdulillah yang lain sudah sold Jadi kita battle-kan Gak apa-apa ya Kan hanya buat sampel aja teman-teman Saya nunggu waktu lama-lama Kita dekatkan kamera saya dulu Nah setelah kamera saya fokuskan Coba teman-teman amati ya Disini ada Dua jenis varian selada Bisa teman-teman lihat Mana yang berbeda diantara Tanaman selada satu instalasi ini Oke benar sekali teman-teman Bahwa Dua jenis selada yang ada di sebelah disini Pertumbuhannya berbeda dengan selada jenis yang lainnya Dan memang jenisnya juga berbeda Teman-teman yang daunnya lebih kecil dan pendek ini adalah jenis selada Lilibel Lilibel dari pejosit Sedangkan disini Adalah jenis selada LZ Johnson Bisa teman-teman Bedakan ya Yang LZ memang lebih Terlihat Laksaksa teman-teman Dari jenis lainnya Dia daunnya lebih Lebar dan besar Terus Agak berbatang meninggi Memang diantara jenis selada varian lainnya Dia yang paling besar Kemudian dari segi kemasan benihnya seperti ini teman-teman Ini Ini untuk Jangsenya Yaitu yang ini Ini Saya instalasi karena Kemarin baru saya buka untuk saya semai Dan untuk Lilibel seperti ini teman-teman Setelah ini saya tunjukkan bentuk benihnya seperti apa Nah untuk bentuk benihnya seperti ini teman-teman Sama-sama bentuk pils ya teman-teman Ini kebetulan sudah saya semai kemarin Jadi sudah pecah benih Benihnya Dibalut semacam tanah liat gitu Cara kualitas benih sama Tergantung Espired masing-masing Dalam kemasan Jadi kalau misalnya benih baru Otomatis Daya tumbuhnya juga hampir 100% Untuk jenis RZ Nya ini Coba kita Timbang ya teman-teman Ini usia Jenis RZ Johnson dan jenis Lilibel Sama ya teman-teman Usia 30 hari setelah tanah Kita Bebelkan Untuk segi bobotnya Nanti kita timbang Sebelum kita timbang kita coba hitung dulu Berapa helai daun dalam satu tanaman ya teman-teman Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelah Dua belah Tiga belah Dalam satu tanaman ada Tiga belah selai tanaman Mari kita timbang Dari nol ya teman-teman Oke kita timbang berapa ini Berarti di angka 114 gram 114 gram Teman-teman ingat-ingat ya 114 gram Untuk serada jenis RZ Coba kita Bacelkan dengan Serada jenis Lilibel Selanjutnya Untuk Lilibel teman-teman Tentukannya seperti ini Sebelum kita timbang Kita hitung dulu Dalam satu tanaman ini ada berapa helai daun Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Tiga belas Empat belas Lima belas Enam belas Tujuh belas Dapan belas Sembilan belas Dua belas Wow Ada dua puluh helai daun Teman-teman Coba kita timbang dulu ya Teman-teman Seratus Satu Teman-teman bisa Lihat secara detail kan Dapat angka Di Seratus Satu Kerang Nah Jika Dibandingkan seperti ini Sangat jelas terlihat Perbedaannya Teman-teman Dari segi Bentuknya Yang daun Untuk RZ Jangsen ini Lebih Lebar daunnya Sedangkan untuk jenis Lilibel ini Lebih kecil daunnya Lebih menyerupai Ke Cahipira Teman-teman Cuman gelombangnya Kalau cahipira ini Kan lebih besar Ini gelombang daunnya Agak kecil Dikit Hampir mirip Cahipira Oke Jadi sampai sini teman-teman Sudah bisa bandingkan ya Untuk Varitas Jangsen sama Lilibel Usia tanam 30 HST Nanti kan Sekitar 5-7 hari Nanti pasti akan Bertambah lagi Bebotnya Teman-teman Jadi Semoga bisa menjadi Bahan pertimbangan Teman-teman Untuk aktivitas Berkebun Untuk segi Warna daun Ini Hampir sama Teman-teman Hijau muda Kalau untuk Tekstur rasa Arusat Jangsen ini Lebih keras Karena kan Keliat dari Urat-urat daunnya Ini kan Lebih Terasa keras Gitu loh teman-teman Kalau untuk rasa Sama-sama tetap manis Ya karena kan Hidroponik teman-teman Untuk Rasa Enak yang manain Itu juga tergantung Pribadi masing-masing juga Oke teman-teman Semoga menginspirasi Dan bisa menjadi Bahan referensi Bahan pertimbangan Untuk Megiatan berkebun Teman-teman Salam hujan semuanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih